assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sulara salam satu obis salam jedor dari cva sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat cva sodor berjumpa lagi dengan saya Rizky Jabul admin 1 dan juga admin 3 di cva sodor oke teman teman di video kali ini kita mau rekomendasikan buat teman teman semuanya dari unit full CNC baik semi CNC juga seperti itu jadi ini ada 2 rekomendasi yang lagi promo gempar gemparan lagi promo merdeka sel kita merdekakan semuanya pokoknya seperti itu nah sebelum saya menjelaskan tentang spek kedua unit senapan angin ini alangkah baiknya di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya dulu dan komen sebanyak banyaknya biar giveaway nya biar makin mantap semakin banyak komennya dan juga semakin gede hadiah yang kami berikan seperti itu teman teman oke simak baik-baik video berikut ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya seperti itu oke teman teman yang pertama ini adalah unit senapan angin bocah predator bumbara bugel nah kalian pasti yang udah lama di dunia senapan angin tahu lah bugel itu apa bugel itu adalah mestinya itu adalah yang pendek pendek jadi ini larasnya menggunakan laras panjang 50 cm mantap banget jadi ini laras pendek laras panjangnya hanya 50 cm unit dari senapan angin bocah predator bumbara oke ini juga udah menggunakan laras pilihan pokoknya larasnya josh banget ini teman teman untuk jarak idealnya bisa 40 sampai 50 meter meskipun pakai laras bugel wah mantap sekali ini larasnya pokoknya laras pilihan dari bumbara ada garansinya juga meskipun lagi kita merdekakan sel pasti ada garansinya juga ada garansi akurasi satu minggu garansi tabung dua minggu memang agak sedikit tapi harganya di bawah lagi diturunin banyak banget seperti itu teman teman jadi ini laras 50 cm untuk peluru yang cocok ini pelurunya pakai Hercules jadi bukan sembarang peluru yang masuk untuk pelurunya cocoknya pakai peluru Hercules jadi kalau Hercules Hercules terus jangan digontak ganti pakai peluru-peluru lainnya teman teman mantep banget pokoknya ya jadi ini pakai Hercules beratnya 13,6 green mantep sekali teman teman jadi buat bikin juga cocok buat semol game pun cocok banget teman teman untuk unit senapan angin bocah predator bumbara tapi kalau Bogel memang ciri khasnya memang buat bikin jadi cocok banget buat bikin soalnya laras pendek bisa jaraknya memang paling mentok 50 meter mantep sekali seperti itu teman teman jadi jaraknya ideal 40-50 meter untuk unit senapan angin bocah predator bumbara mantep enggak Atau bagian mulut itu pasti Mati teman-teman terutama bagian Mata nah itu pasti mati Kalau kena area fatalnya Tinggal tergantung skill anda Juga ya teman-teman senapan itu Hanya 30% yang 70% itu Skill anda Semuanya seperti itu Jadi tidak terjamin Ya harga senapan sampai mahal Tapi skill kalian masih Ragu-ragu masih pemula Nah itu juga ada Efek sampingnya nah nanti Kalian nyetelnya bagaimana Tidak bisa seperti itu Teman-teman jadi kalau Kalian nyetel kalau waktu Ada angin gede yang ada di luar Nah biasanya kan kita ada angin yang Gede biasanya wah Waktu kita nembak Kapuk nah itu anginnya wah Besar-besar banget jadi Ada ditunggu dulu Biar agak redah nah perlu ditembakin Itu yang pertama kalau yang masih Pasti pemula Nah itu biasanya paketnya Paket ragum nah biar Senapannya benar-benar Tidak bergerak-gerak Nah itu biasanya paket ragum Jadi kalau paket ragum Untuk berburu di luar kalian bisa Itu mengira-ngira Jaraknya berapa Terus juga untuk anginnya Larinya kemana Nah itu penting banget Untuk berburu di luar lapangan Seperti itu teman-teman Jadi ini predator bumbara Bogel Laras pendek Seperti itu Larasnya panjangnya 50 cm Mantap banget Oke Sekarang kita lanjut ke tabungnya Tabungnya ini menggunakan Tabung venom Tabung 500 cc Kapasitas angin di Amannya 2700-2800 PSI Itu amannya ya teman-teman Jangan diisi lebih Jangan sampai dinolkan Nah seperti itu Mengapa kalau gak boleh lebih Lebih boleh Tapi jangan disering-seringkan ya teman-teman Untuk aman Tabungnya 2700-2800 PSI Meskipun Hanya kapasitas angin Hanya sebesar itu Itu udah bisa menghasilkan Berapa puluh kali tembak Bisa ratusan juga Untuk jumlah tembakannya Teman-teman Oke sekali Ini enaknya pakai tabung 500 cc Itu Waktu setelan Paling irit Setelan paling irit Itu bisa menghasilkan 100 kali tembak Lebih teman-teman Jadi Enaknya seperti itu Makanya Pakai bocap Memang agak berat Tapi untuk Jumlah tembakannya itu Bisa Lebih Banyak Seperti itu Teman-teman Makanya teman-teman Pada suka pakai bocap Nah itu Kelebihannya Bisa menghasilkan Berapa ratus Kali tembakan Dalam setelan Paling irit Seperti itu Teman-teman Oke Untuk pengisian angin Ini juga Sudah menggunakan Mini kumpler Jadi tinggal dicolokkan saja Ke selang Pompanya Mantap Tenang saja Kalau ada kebocoran Atau kendala apa-apa Nah ini Masih ada Garansinya juga Waktu Senapan Anda pegang Nah Garansinya Sudah berlaku Seperti itu Teman-teman Oke Untuk chambernya Nah ini Spek chambernya Chambernya ini Menggunakan chamber Dari bahan dural Seri 6 Pembuatan Semi CNC Dalamannya Jadi masih Dalam dural Atau baja Teman-teman Oke Sekali ini Bisa dilihat Hammernya ini Masih menggunakan Hammer dari bahan Dural Mantap sekali Oke Untuk tarikannya Ini sudah menggunakan Tarikan seat lever Oke Sekali Pakai tarikan seat lever Jadi mudah sekali Buat menariknya Mantap banget Oke Untuk manometer Ini letaknya Bukan di samping Apalagi Di Tengah Bukan ya teman-teman Manometer Ada di bawah sini Mantap sekali Teman-teman Manometer ada di bawah Triggernya Sudah menggunakan Trigger match Oke Sekali Sudah ada Safety trigger Safety trigger Ini letaknya Ada di chambernya Mantap banget Oke Dan juga Yang bikin Ganteng banget Dari unit Senapan angin Bocah predator Bumbara Bogel ini Yaitu adalah Dari segi popornya Popornya ini menggunakan Popor Cangkul Alias popor lipat Oke Sekali Ini popornya Cangkul Dan juga bisa Dilipat Bisa dimaju Mundurkan juga Mantap Sekali Jadi Untuk unit senapan angin Bocah predator Bumbara Bogel ini Ini termasuk Golongan Unit senapan angin Bocah predator Semi CNC Jadi semi CNC Pembuatan luarnya Masih Pakai Pembuatan luar Udah pake mesin Mohon maaf Pembuatan dalemannya Masih pake manual Dari tangan Para Tim produksi Kami Seperti itu Teman teman Jadi Pembuatan luarnya Udah menggunakan Mesin CNC Jadi lebih halus Tidak kasar Lebih halus Dan juga Lebih rapih Juga teman teman Oke teman teman Jadi ini termasuk Golongan Semi CNC Jadi Pembuatan luarnya Udah menggunakan Mesin CNC Dalemnya Masih menggunakan Pembuatan manual Jadi Untuk Dreadnya Dread yang ada disini Itu masih Pake dread manual Ada alatnya Teman teman Seperti itu Jadi bukan pake Mesin CNC CNC itu Mesinnya Seperti laser Itu loh teman teman Dikontrol Pake komputer Seperti itu Makanya Pada tanya CNC Itu apa mas Bisa kalian Lihat sendiri CNC Yaitu adalah Pembuatan nya Seperti ada Lasernya Yang dikendalikan Oleh komputer Seperti itu Teman teman Oke jadi Lebih modern Lagi Mantep Sekali Teman teman Oke Untuk Hand grip nya Ini menggunakan Hand grip Ori Karet Mantep banget Jadi oke sekali Pegangannya Mantep banget Teman teman Dan Untuk di bawah sini Sudah pake pegangan Juga Mantep banget Sudah ada Rail bipod nya Juga Mantep sekali Jadi Ini di bawah sini Sudah ada Tempat pemasangan Rail bipod nya Juga Mantep sekali Oke sekali Oke teman teman Sekarang kita lanjut Ke harganya Harganya Ini kemarin Sebelum promo Merdeka sale Ini harganya Kita banderol Di harga 4.900.000 Rupiah Sekarang Promo Merdeka sale Kita potong 400.000 Jadi 4.500.000 Rupiah Full set Free ongkir Free teleskop Free pompa Juga teman teman Oke Tentunya Untuk bonus-bonus itu Juga ada Bonus Tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Magazin Perdam Sama STKS Juga Mantep sekali kan teman teman Jadi Bisa COD Bari tempat Bisa juga Transfer langsung Lunas Untuk Free ongkir nya Ini ada Kecuali Wilayah 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Nah itu Nanti ada Subsidi ongkir Nah kalau Ongkir nya Sampai 500.000 Full set Kita hanya Beri 250.000 Rupiah Saja Mantep sekali kan teman teman Itu wilayah Papua NTT Sama Maluku Oke sekali Teman teman Mantep banget Tapi kalau wilayah Papua Biasanya rata-rata Ongkir nya itu 700 lebih Jadi Subsidi ongkir nya Menjadi 350.000 Rupiah Saja Mantep Banget kan teman teman Oke Sekarang kita lanjut Yang satunya Yang paling atas ini Oke sekali Ini dia ada Unisna panangin Bocap Predator Rinjani Full CNC Mantep banget Jadi luar dalam Pembuatannya udah pake Mesin semua Jadi lebih safety Lebih presisi Dan juga Lebih halus lagi Mantep banget Oke teman teman Untuk Chambernya Ini chambernya Dari bahan Dural seri 7 Pembuatan full CNC Dalamnya udah Full Stainless Mantep banget Jadi bisa dilihat Chambernya Ini udah pake Stainless Mantep banget Teman teman Oke ini Jadi Chamber Dural seri 7 Itu lebih keras Daripada Dural seri 6 Seri 6 Memang agak lunak Jadi Kalau pembuatan manual Nah itu memang Pake Dural seri 6 Gak ada yang pake Dural seri 7 Kalau seri 7 Memang Pembuatannya pake Mesin CNC Semua teman teman Jadi Ini Dural seri 7 Lebih tebal Dan juga Lebih keras Jadi Enak banget Buat Chambernya itu Lebih aman Awet Kuat Tahan lama Mantep Sekali teman teman Itu pake Dural seri 7 Teman teman Oke Untuk Safety trigger Ini ada Letaknya di Chamber Mantep Banget Teman teman Kalau kebawah Diotomatis Ngunci Oke Sekali Teman teman Dan Untuk Triggernya Ini udah menggunakan Trigger match Tarikannya Udah menggunakan Tarikan Seat lever Juga Dan ini juga Bisa pake Magajin Dan juga Bisa pake Single shoot Juga Teman teman Oke Untuk Unisona Pening bocah Predator Rinja nih Ini menggunakan Laras panjangnya Kurang lebih 60 cm Mantep Banget Jadi Ini jarak idealnya Bisa lebih jauh Daripada Unisona Panangin Bocah Predator Bumbara Bumbara Laras 50 cm Kalau ini Laras Kurang lebih 60 cm Jadi jarak idealnya Di 50 cm Di 50-60 cm Mantep Sekali Teman teman Oke Untuk Larasnya Ini menggunakan Laras pilihan CVS odor Laras standar CVS odor Bahannya dari Bahan Dural Atau Beja Mantep Ini pelurunya Juga Cocoknya Pake peluru Hercules Beratnya 13,6 Green Mantep Jadi kalau Hercules Hercules Terus Jangan Digontak Ganti Pake peluru Peluru Lainnya Mantep Sekali Teman teman Oke Untuk Tabungnya Ini udah Menggunakan Tabung Ventum Tabung 500 cc Kapasitas Aman Anginnya Di 2700 2800 PSI Teman teman Mantep Bisa Menghasilkan Berapa Puh Kali Tebak Sama Kalau 500 cc Sama Kapasitas Aman Anginnya Sama 2700 2800 PSI Kalau Setelan Paling Irit Bisa Menghasilkan 100 Kali Lebih Untuk Jumlah Tembakannya Teman teman Mantep Sekali Oke Untuk Popernya Ini Sama Juga Popernya Pake Poper Lipat Mantep Banget Teman teman Pake Poper Cangkul Semuanya Pake Poper Lipat Mantep Sekali Teman Teman Oke Ini pegangannya Juga Pake Pegangan Hand Grip Rikaret Dan Juga Ada Ini Pegangan Tangannya Di bawah Sini Mantep Banget Dan Di bawah Sini Pun Juga Udah Ada Rail Untuk Pemasangan Bipod Mantep Banget Jadi Tanpa Perlu Tambahan Rail Lagi Untuk Memasang Bipod Teman Mantep Banget Ini Ini Juga Pengisian Angin Angin Udah Menggunakan Mini Kopler Juga Manometer Pun Juga Udah Ada Manometer Ada Disamping Kiri Teman 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 Mantep Ada Disamping Kiri Diantara Sambungan Chamber Dan Juga Sambungan Tabung Jadi Kalian Bisa Lihat Tekanan Angin Masih Berapa Yang Penting Itu Jangan Sampai Dinol Kan Ya Teman Kalau Dinol Kan Tabung Cepet Bocor Teman Teman Waktu Isi Angin Kalian Repot Sendiri Teman Teman Jadi Agak Susah Jadi Jangan Disampai Dinol Minimal Angin Sisa Disimpan Itu 1000 Atau 1500 PSI Mantep Sekali Teman Teman Oke Untuk Garansinya Pun Ini Juga Ada Garansi Garansi Akurasi Satu Minggu Garansi Tabung Dua Minggu Mantep Sekali Teman Teman Meskipun Harganya Murah Meriah Sekali Tapi Kita Masih Jaga Garansinya Biar Kalian Tenang Dan Juga Waktu Ada Atau Gimana Gimana Unitnya Itu Harap Bersabar Admin Kita Itu Cuma Satu Admin Servicenya Di Admin Empat Jadi Biasanya Dia Bias Manggrip Itu Santai Santai Dulu Mohon Maaf Kalau Waktu Lambat Respon Saya Juga Mohon Maaf Kalau Ada Slow Respon Nah Itu Biasanya Lagi Manggrip Atau Biasanya Lagi Ada Acara Di Luar Teman Teman Jadi Mohon Maaf Kalau Saya Balasnya Agak Lama Seperti Itu Oke Jadi Unit Senapan Pocah Predator Rinjani Ini Bedanya Dengan Unit Predator Bumbara Bukan Hanya Panjang Larasnya Saja Kalau Unit Senapan Pocah Predator Bumbara Ini Larasnya Bogel Laras Panjang 50 cm Kalau Rinjani 60 Bukan Hanya Itu Saja Teman Teman Tapi Dari Bahan Segi Chamber Ini Lebih Bagus Ya Rinjani Pakai Dural Seri 7 Full CNC Kalau Yang Predator Bumbara Masih Menggunakan Dural Seri 6 Pembuatan Semi CNC Meskipun Popornya Sama Popor Lipat Ini Harganya Agak Beda Jauh Lagi Kita Merdekakan Lagi Gratis Ongkir Gratis Teleskop Gratis Pompa Ini Kemarin Rinjani Harga Normalnya Di promo Kemarin 4.600.000 Rupiah Free Ongkir Free Teleskop Saja Sekarang Kita Merdekakan Dari Pompanya Pompanya Kalian Dapat Gratis Oke Ini Pompanya Kalau Beli Ini Harganya 500.000 Sekarang Kita Kasih Cuma Cuma Mantep Banget 500.000 Dapat Pompa Ini Mantep Banyak Jadi Harga Rinjani Kemarin 4.600.000 Free Ongkir Free Teleskop Sekarang Kita Kasih Harga 4.600.000 Juga Tapi Kita Kasih Gratis Pompa Gratis Teleskop Gratis Ongkir Juga Teman Teman Oke Diingat Untuk Gratis Ongkir Tidak Berlaku Untuk Wilayah Papua NTT Sama Maluku Nanti Dapat Subsidi Ongkir Berapa Subsidinya Nanti Kita Kasih Tahu Hubungi Nomor Admin Saya Admin 123 Saya Yang Pegang Semuanya Seperti Itu Oke Jadi Ini Harganya 4.600.000 Free Ongkir Free Teleskop Free Pompa Oke Untuk Harga Tadi Teman Teman Itu Tidak Boleh Untuk Beli Unitnya Saja Jadi Harus Memang Bonusnya Ini Gratis Jadi Tidak Boleh Beli Senapannya Saja Seperti Itu Teman Oke Udah Jelas Semuanya Jadi Tidak Boleh Beli Senapannya Mau tinggal Pompa Itu Harganya Sama Saja Soalnya Ini Bonus Gratis Teman Teman Seperti Itu Oke Udah Jelas Semuanya Kita Akhirin Dulu Perjumpaan Kita Di Video Kali Ini Pokoknya Jangan Lupa Diklik Tombol Subscribe Dan